Hai Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar semuanya mudah-mudahan hari ini aktivitasnya lancar-lancar saja rejekinya lancar amin di video kali ini kita akan membahas bagaimana kinerja sebuah handphone hingga menghasilkan suatu jaringan perlu anda ketahui bahwa handphone adalah salah satu komunikasi dengan sistem dua jalur mengapa saya katakan dua jalur karena telekomunikasi ini berbeda sifatnya dengan telekomunikasi zaman dahulu seperti brick ht dan welky-telky mungkin teman-teman pernah lihat gambarnya seperti ini pada handphone pertama-tama jaringan akan masuk melalui komponen antena yang tertanam pada perangkat handphone lalu masuk ke suite antena dan langsung ditransfer ke ICRF signal yang masuk ini juga disebut dengan RX jadi jika teman-teman melihat di jalur skema ada tulisan RX itu menandakan signal masuk di dalam ICRF sendiri terdapat dua signal yaitu signal masuk dan signal keluar signal keluar tersebut akan melalui ICPA lalu masuk ke suite antena dan akan dikeluarkan kembali sinyal keluar ini sering disebut dengan TX setelah dari ICRF pengolahan tersebut akan langsung ditransfer ke IC CPU untuk lebih jelasnya Mari sama-sama kita lihat skema sederhana berikut ini setelah handphone mendapatkan jaringan jaringan dari tower atau BTS jaringan tersebut akan masuk langsung ke suite antena jaringan yang masuk ini sering disebut dengan jaringan RX jaringan RX sendiri terbagi atas dua jenis diantaranya adalah sinyal pembawa dan sinyal data dia akan masuk ke sini langsung ke suite antena setelah dari suite antena ya suite antena langsung mentransfer dua sinyal tersebut ke ICRF ya di ICRF ini akan terjadi pengolahan sinyal lagi jika tadi saat masuknya dua antara sinyal pembawa dan sinyal data setelah sampai di ICRF dia akan diolah lagi sinyal pembawa akan dipisahkan dengan sinyal data lalu ICRF akan mentransfer data ke IC CPU ya IC CPU akan mengolah lagi data sinyal tersebut ujung-ujungnya jika sinyal tersebut masuk sebagai suara atau frekuensi akan masuk ke speaker sebagai audio jika datanya berupa pesan atau tampilan multimedia CPU akan mentransfer ke LCD maka akan tampil apa yang kita download atau pesan SMS jika langsung ke speaker speaker akan menghasilkan suara ya ini berlaku jika kita membahas tentang multimedia bagaimana handphone ini jika kita gunakan untuk telekomunikasi ujung-ujungnya sama saja dari ICRF data sinyal tersebut akan dikirim langsung ke CPU lalu dari CPU akan diolah menjadi audio maka saat kita melakukan telekomunikasi akan mendengar suara lawan bicara kita melalui speaker selanjutnya jika kita menjawab komunikasi dari lawan bicara kita kita akan menggunakan mic saat kita bicara mic akan menangkap frekuensi suara kita lalu ditransfer langsung ke CPU di CPU ini data tersebut akan diubah kembali menjadi data sinyal untuk ditransfer ke ICRF jika saat masuknya RF akan memisahkan sinyal data dan sinyal pembawa lalu ditransfer ke CPU disini kebalikannya setelah suara kita masuk CPU akan mengolah frekuensi suara kita akan menjadi data lalu ditransfer ke RF di ICRF data suara kita yang terkirim dari IC CPU akan diolah kembali dan akan disatukan dengan sinyal pembawa yang tadi ya sinyal pembawa tersebut akan membawa data suara kita ke ICPA dari ICPA suara tersebut akan masuk ke suite antena dan akan dikeluarkan kembali menuju BTS BTS terdekat makanya ICPA selalu saja membutuhkan VBAT ingat VBAT ini sangat penting untuk ICPA kenapa biasanya handphone kita panas saat kita jauh dari BTS handphone kita panas penyebabnya adalah ICPA semakin jauh kita dari BTS atau tower kinerja ICPA ini akan semakin berat dia akan mensupply terus ya dia akan memumpat terus frekuensi ini hingga data suara kita bisa menembus BTS BTS terdekat lalu akan ditransfer lagi ke lawan komunikasi kita semakin jauh BTS dari tempat kita handphone kita akan semakin panas handphone kita semakin panas dan baterai kita akan semakin lowbat cepat lowbat ya karena ICPA ini ICPA ini selalu akan meminta VBAT tegangan VBAT terus untuk menunjang kinerjanya memumpah frekuensi ini masuk hingga tercapai pada BTS BTS terdekat sekalipun BTS itu jauh semakin jauh BTS semakin panas semakin berat kinerja dari PA semakin panas handphone semakin boros baterai di signal keluar ini juga disebut dengan TX teman-teman bisa bedakan jika tadi masuk RX yang keluar adalah TX sebenarnya bisa saja dari RF ini tanpa melalui ICPA langsung masuk ke suite antena jaringannya akan tetap ada akan tetapi apakah mungkin setiap kali nelpon kita harus berdiri di bawah tower atau mencari tower-tower terdekat kan tidak mungkin maka digunakanlah ICPA ini untuk memperbesar data sinyal agar supaya bisa mencapai BTS BTS terjauh sekalipun apalagi yang dekat semakin jauh BTS semakin berat kinerja dari sebuah ICPA jadi teman-teman bisa paham ya sampai sini saya ulang dari BTS atau tower jaringan masuk ke suite antena jaringan ini terdapat dua jenis diantaranya adalah sinyal data dan sinyal pengantar dari suite antena langsung ditransfer ke IC RF teman-teman pasti tahu ya apa itu RF biasanya kalau di Xiaomi kita mengenalnya dengan WTR ingat jika handphone yang anda gunakan berchipset Qualcomm IC RF ini Anda tidak akan dapatkan yang Anda dapatkan adalah IC WTR karena sifatnya sama IC WTR digunakan pada handphone yang berchipset Qualcomm makanya di setiap Xiaomi teman-teman selalu dapatkan Oh ini signalnya tidak ada ya udah eksekusi IC WTR pasti namun dengan catatan melalui pengukuran terlebih dahulu oke setelah jaringan tadi masuk membawa dua sinyal antara sinyal pembawa dan sinyal data dia akan masuk ke sini Hai saya sederhanakan lagi bahasanya setelah gojek masuk membawa barang dia masuk ke gerbang Hai lalu gojek tersebut mencari jalan menuju rumah tujuan Hai ya rumah tujuan paket ini diantar kemana setelah sampai di rumah paketnya diserahkan dia berhenti di sini setelah sampai di sini kita tidak membutuhkan gojeknya paketnya lagi ya ya kita hanya membutuhkan paketnya paketnya pun masuk ke IC CPU Hai setelah kita buka paket itu berisi apa Oh ternyata suara contoh ya suaranya lalu diolah CPU ini menjadi data frekuensi suara akan keluar ke speaker akan berubah menjadi audio entah itu kita melakukan telepon menonton video jika dia untuk audio akan keluar ke speaker jika dia berupa video akan ditransfer menuju LCD jadi CPU akan mengolah data-data tersebut jadi dia pilih Oh ini untuk audio transfer ke speaker Oh ini untuk display video transfer ke LCD selanjutnya jika kita melakukan panggilan frekuensi suara kita akan di tangkap oleh komponen mic ini lalu ditransfer langsung ke CPU dari CPU frekuensi suara tersebut akan diolah menjadi frekuensi data masuk ke ICRF atau WTR dari ICRF tukang gojeknya sudah nunggu di sini bang tolong ini dikirim ke tujuan ini lalu gojeknya mengambil data mengambil paket tadi dia bawa lagi sampai disini bensinnya habis Hai lemah motornya otomatis dia akan mengisi BBM terlebih dahulu setelah itu dia lanjutkan perjalanannya dengan kekuatan penuh ini akan dikirim dia akan keluar ke suite antena suite antena di sini apa ya itu pintu gerbangnya waktu masuk tadi dimana pintu gerbangnya masuk dia akan keluar disitu setelah keluar dia akan kirim ini paketnya mau dikirim kemana di BTS BTS terdekat atau di tower-tower terdekat semakin jauh tower yang dia lalui tujuan yang dia lalui semakin banyak BBM yang dia gunakan jika BTS nya dekat otomatis tenaga yang dibutuhkan tidak terlalu banyak jika jauh dia akan meminta terus isi BBM habis isi terus isi terus bahasa awamnya seperti itu ya bukan hanya melakukan percakapan saat kita mentransfer video atau audio iccpu akan merubah seperti tadi iccpu akan merubah terlebih dahulu dari beberapa paket jika yang kita transfer adalah video di di dalam video terdapat gambar dan audio dia akan merubah dia akan olah menjadi satu paket jadi di masukkanlah ke dalam dus dalam satu paket karena kalau bercabang-cabang akan memakan tempat dia akan mengolah dulu menjadi satu lalu dia kirim ke ICRF ICRF pangkalan ojek sudah siap ojeknya pun akan membawa tadi kinerjanya seperti itu lawan bicara kita juga mengalami hal yang seperti ini ada sinyal masuk dan ada sinyal keluar jika pada break-break zaman dulu kita menunggu giliran kamu lagi ngapain ganti baru orang lainnya ngomong oh iya aku lagi disini gini-gini lagi apa lagi pup hahaha jika di handphone kita tidak membutuhkan hal yang seperti itu kita berkomunikasi menggunakan handphone sama halnya kita berbicara pada lawan bicara kita saling berhadap-hadapan makanya disebutlah dia telekomunikasi dua arah jika teman-teman memahami kinerja ICPS seperti ini teman-teman mendapatkan kerusakan teman-teman akan mudah memahaminya Oh ternyata dia di transfer ke sini pasti dari suite antena dia masuk ke ICRF jika yang kita kerjakan adalah handphone yang menggunakan chipset Qualcomm cari WTR nya WTR itu sama dengan ICRF Oh ICWTR nya yang ini ingat sebelum mengganti ICWTR ukurlah terlebih dahulu tegangan-tegangan yang ada di ICWTR tersebut cara mengetahuinya bagaimana lihat jika anda mempunyai skema lihat di skema tersebut tegangan kerjanya di bagian mana melalui apa komponen apa jika teman-teman tidak mau repot dan juga teman-teman sudah terlihai mencabut pasang IC ya cabut aja harga WTR berapa namun pada umumnya kerusakan yang kita dapatkan kebanyakan itu dari ICWTR atau ICRF kerusakan ICWTR banyak sekali kita dapatnya pada handphone handphone Xiaomi demikian tutorial singkat kita kali ini mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti dan mudah-mudahan ini bermanfaat jangan lupa subscribe komen dibawah dan jangan lupa share ke teman-teman yang membutuhkan agar supaya kita sama-sama dapat pahala saya buat video teman-teman yang bantu share teman-teman dapat pahala saya juga dapat buat pahala kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax